Matius 19 ayat 28 kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya Kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta Untuk menghakimi ke-12 suku Israel Mohon penjelasan apakah yang dimaksud dengan penciptaan kembali Kita lihat ayat ini dalam konteksnya Mulai ayat 27 sampai ayat 29 Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau Jadi apakah yang akan kami peroleh Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya Kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta Untuk menghakimi ke-12 suku Israel Dan setiap orang yang karena namaku Meninggalkan rumahnya saudaranya laki-laki Dan atau saudaranya perempuan Bapak atau ibunya Anak-anak atau ladangnya Akan menerima kembali 100 kali lipat Dan akan memperoleh hidup yang kekal Nah saudara Kalau yang ditanyakan apa yang dimaksudkan dengan penciptaan kembali Ada dua macam penafsiran soal penciptaan kembali Penafsiran yang pertama mengatakan bahwa Penciptaan kembali ini merujuk kepada saat Kristus naik ke surga Dimana saat Kristus naik ke surga Rasul-rasul lalu mulai memerintah Dan memerintah dalam pengertian Memerintah gereja Memimpin gereja Karena itulah maka rasul-rasul memimpin gereja Pada saat penciptaan kembali Dikaitkan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga Tetapi penafsiran yang kedua itu Merujuk kepada Bukan pada kenaikan Yesus ke surga Tapi saat Yesus datang kembali Saat Yesus datang kembali Atau merujuk pada akhir zaman Dan menurut saya ini adalah penafsiran yang lebih cocok dengan konteks Mengapa? Karena kalau kita lihat kata-kata setelah penciptaan kembali Di ayat 28 itu dikatakan Aku berkata kepadamu Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali Koma Lalu dilanjutkan Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya Nah jadi ini berbicara tentang Kristus bersemayam di atas tahta kemuliaannya Kesan yang kita dapat disitu adalah itu berkenaan dengan kondisi akhir Dimana Kristus sudah memerintah sebagai raja atas seluruh alam semester dan juga gereja Dan tidak cocok kalau dihubungkan dengan kenaikan Kristus yang ke surga Lalu yang kedua Kalau kita bisa melihat kata-kata ini Ini kan konteksnya Petrus tanya Kami sudah tinggalkan segala sesuatu Apa yang kami dapat? Nah Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada waktu penciptaan kembali Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaan Kamu yang telah mengikuti aku akan duduk di atas dua belas tahta dan menghakimi ke dua belas suku Israel Lalu ayat 29 Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki, saudara perempuan, bapak, ibu Anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali seratus kali lipat Sampai disitu itu berkenaan dengan upah yang diterima bukan saat di surga nanti ya Tetapi upah yang diterima waktu di bumi ini Kita tahu dari mana karena kita bisa lihat ya Ayat 29 ini kalau kita lihat ayat-ayat sejajarnya Ayat-ayat sejajarnya misalnya dalam Markus pasal 10 ayat 30 Orang itu sekarang pada masa ini juga Pada masa ini juga akan menerima kembali seratus kali lipat Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang Sekalipun disertai berbagai pengerayaan Pada masa ini juga Juga sama dengan Lukas pasal 18 ayat yang ke-29 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan alam meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tua, atau anak-anaknya Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga Berarti kita bisa lihat bahwa disitu memang ada pada masa ini Berarti Tuhan Yesus waktu mau menjelaskan soal upah yang akan diterima oleh para pengikut Kristus Dia membagi dua Antara upah di bumi ini pada masa ini juga Lalu selanjutnya upah yang akan terjadi setelah masa ini Berarti itu adalah akhir jaman Jikalau orang yang ikut Yesus akan mendapatkan Anak atau dikatakan ya Anak, orang tua, rumah, istri, saudara Semua itu pada masa kini Maka penciptaan kembali harus merujuk pada masa yang akan datang Pada akhir jaman Jadi akhirnya Tuhan Yesus memberikan perimbangan bahwa orang yang ikut Yesus Ada upahnya selagi di dunia ini masa kini Kalau di dunia ini ada masa kini Maka pasti penciptaan kembali Tidak bisa menunjuk pada dunia ini lagi Tapi itu menunjuk pada sesuatu yang terjadi setelah dunia ini Dan itu adalah akhir jaman Juga Kalau kita melihat ayat yang ke-27 Mungkin sekali Petrus masih memikirkan kerajaan Mesias yang bersifat duniawi Makanya dia mengatakan bahwa Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau Jadi apa yang kami peroleh Nah Petrus masih memikirkan kerajaan Mesias yang sifatnya duniawi Maka Tuhan Yesus dalam tanda petik Menghancurkan pemahaman dia ini Dengan merujuk pada sebuah kerajaan yang akan datang Pada saat penciptaan kembali Atau pada saat akhir jaman nanti Jadi dari semua ini terlihat bahwa Yang dimaksudkan dengan penciptaan kembali Itu merujuk pada akhir jaman Kalau kita melihat dari konteksnya Yayasan karya bakti Esra Soru atau disingkat KABES Hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik Yayasan ini didirikan oleh pendeta Esra Afret Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil Dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil Serta setia kepada ajaran yang akitabiah dan melayani secara holistik Dan misi dari yayasan ini Yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran Yang akitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media Juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah Terutama ke pelosok-pelosok Serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal Dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan kristiani yang bersifat holistik Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami Khususnya melalui dukungan dana Maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor bekening yang tersedia Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru Melalui nomor berikut ini Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih Bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru Tuhan Yesus memberkati